Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama kembali merendungkan kebenaran firman Tuhan, saya ambil judul khotbah pada hari ini adalah Eksis di saat krisis. Kita ambil dari kitab 1 Raja Raja 17, ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Sudara bisa menyimak lewat layar LCD. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amen. Bapak ibu saudara yang terkasih, saya percaya bapak ibu pasti sudah paham dengan istilah krisis. Krisis sekarang ini mungkin lebih sering lagi kita dengar lewat media masa. Secara bebas krisis diartikan adalah suatu kondisi yang sulit. Atau mungkin bahkan sangat sulit. Krisis bisa berarti juga suatu keadaan yang di mana dalam keadaan tertekan dan dalam kekurangan. Krisis juga bisa diartikan kalau misalnya kita menggambarkan dan melihat sebuah grafik mungkin adalah suatu garis atau suatu titik di mana keadaannya sangat down, sangat rendah. Krisis bisa dialami dan terjadi dalam skala yang besar, dalam sebuah wilayah atau suatu negara, suatu daerah. Atau mungkin secara global bisa lebih luas lagi. Dan tentu saja ketika krisis itu terjadi maka yang mengalami dampak dari krisis itu akan banyak orang. Sama-sama, rame-rame. Tetapi krisis juga bisa dialami dalam skala kecil yaitu secara pribadi lepas pribadian. Dan kalau kita mau jujur berkata bahwa sebenarnya krisis bisa saja dialami oleh semua orang. Termasuk kita, anak-anak Tuhan. Krisis bisa juga dialami oleh setiap orang yang sudah rajin di gereja. Dan Elia adalah salah satu contoh anak Tuhan. Bahkan dia Nabi Tuhan, Abdi Allah yang diutus oleh Tuhan. Dia juga pernah hidup dalam situasi atau masa dan dialami satu keadaan yang sangat sulit. Apa sebab? Pada waktu itu Raja Ahab, Raja orang Israel bersama dengan istrinya Ratu Isabel. Telah membawa bangsa ini berpaling menjauh dari Tuhan dan menyembah patung, menyembah baal buatan mereka. Dan Alkitab menulis ini menyakiti hati Tuhan. Dan oleh sebab itu daerah tersebut akhirnya dilanda dengan kekeringan yang cukup lama, tiga setelah tahun. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya angkat kembali dan saya mau kita semuanya belajar dari pengalaman Elia. Paling tidak kita mau belajar dan diingatkan bahwa ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan menaruhkan kasihnya, maka yang menjadi fokus dan perhatian Tuhan adalah kepada pribadi. Kepada orangnya, lebih daripada kepada suatu tempat atau suatu lokasi atau keadaan. Contoh, kalau seorang anak Tuhan baru punya rumah baru lalu pengen syukuran atau tempat usaha baru pengen syukuran, lalu diundanglah hamba Tuhan minta didoakan. Maka ketika hamba Tuhan tersebut mendoakan, maka yang membuat usaha tersebut atau rumah tersebut diberkati bukan semata-mata karena lokasi atau tempatnya. Tetapi bagaimana Tuhan melihat orang yang ada di tempat itu. Jadi kalau seandainya usaha baru tersebut tidak dikelola dengan baik, apalagi usaha tersebut adalah usaha yang ilegal, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan pun tidak akan datang walaupun sudah didoakan. Jadi orangnya yang begitu diperhatikan dan dilihat oleh Tuhan. Dalam Alkitab klik kejadian 39 ayat 5, ini mengisahkan pada waktu Yusuf dijual dan dia bekerja di rumah Tuhan Potiphar. Pada waktu itu Alkitab memberi penjelasan ketika seluruh pekerjaan diberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengelola pekerjaan di rumah tersebut. Maka Alkitab menulis Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Tuhan melihat Yusuf. Karena Tuhan melihat pribadi Yusuf yang menyenangkan hati Tuhan, maka berkat Tuhan dicurahkan bagi pribadinya. Tapi Bapak Ibu jangan salah mengerti dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kalau begitu Tuhan gak bisa memberkati lokasi dong. Kalau begitu Tuhan gak bisa memberkati situasi dong. Bukan. Tuhan terlalu mampu dan dia sanggup mengubah keadaan yang buruk sekalipun. Keadaan mungkin rumah itu banyak hantunya atau apa, Tuhan sanggup memberkati rumah itu. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya apa? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka bersuka cita, tetapi suka cita mereka terhenti ketika apa? Di depan mereka ada sebuah laut membentang terluas dan kanan kirinya adalah padang pasir. Dan diketahui di belakang tentara Firaun sedang mengejar mereka. Akhirnya mereka sangat ketakutan berubah menjadi sebuah persungutan. Dan kita tahu kisahnya bahwa Tuhan membelah laut tersebut. Dan laut tersebut menjadi tersingkat. Dan kita menulis bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Lalu mereka berjalan dan melewati laut teberau itu. Lalu kisah selanjutnya apa? Bangsa Israel berjalan selama tiga hari tiga malam dalam padang gurun. Dan mereka tentu saja sangat kehausan. Karena sulitlah air di padang gurun. Lalu mereka bersuka cita sebentar karena mereka ketemu dengan sebuah mata air yang namanya disebut orang marah. Tapi mereka menjadi tidak lagi bersuka cita dan berhenti bersuka cita dan berubah bersungguh-sungguh ketiga. Diketahui ternyata air tersebut adalah air yang pahit. Alias air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu kita menulis bahwa klik bahwa Tuhan menunjukkan sebuah tongkat kepada Musa dan akhirnya tongkat itu dilemparkan. Dan akhirnya air yang pahit itu. Air yang tidak layak diminum itu menjadi layak diminum. Menjadi air yang manis dan ini memberikan kesegaran buat seluruh bangsa Israel. Hari ini bapak ibu saudara yang namanya kesulitan, yang namanya krisis tidak itu bicara melulu masalah keuangan. Memang kalau orang tidak punya uang mungkin pusing juga. Tetapi ada kalanya orang punya banyak uang tetapi dia mengalami krisis dalam hal yang lain. Ada banyak orang yang merasa hatinya sudah tidak ada harapan lagi. Menjalani hari dengan penuh-penuh kelesuan. Karena mereka mungkin secara ekonomi ada tetapi secara rumah tangga dia pusing memikirkan anaknya, pusing memikirkan papanya, pusing memikirkan adiknya atau pusing memikirkan hal-hal yang lain. Ada juga mungkin orang lelah ketika apa? Ketika dia berusaha berobat sana sih ternyata penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya ada banyak sejuta alasan untuk apa orang itu menjadi dalam keadaan yang tidak bersuka cita. Mungkin bapak ibu saudara bisa saja tetap bisa datang ke gereja. Bisa memuji Tuhan nyanyi, bisa berdoa di gereja atau berdoa di rumah. Tetapi rasanya berdoa tidak ada gairah yang terlalu menggebu-gebu. Karena apa? Karena terus yang dipikirkan masalah, yang terus yang dipikirkan dan itu membuat lelah. Ketika ternyata jawaban doa kok belum kunjung tiba juga sampai akhirnya terbersit dalam pikirannya. Apakah Tuhan ada atau tidak? Apakah Tuhan masih mau menolong saya? Apakah ini firman Tuhan betul? Atau cuma karangan manusia dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Saya cuma mau bilang begini bapak ibu, apapun pendapat kita tentang keberadaan Tuhan. Tuhan ada atau tidak? Saya mau katakan bahwa keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan dengan pendapat seorang manusia. Dia tetap ada. Hari ini saya mau katakan dia tetap ada buat kita semua. Dia selalu ada dan menyertai kita dan di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntuk. Keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan ada bersama-sama dengan kita. Bukan karena pengkotbah siapapun yang bicara di sini. Tetapi landasan firmannya ada dan jelas ada dari janji firman Tuhan. Roma 8, klik ayat 28. Sebuah ayat yang harusnya meneguhkan kita. Bahwa apa? Allah turut bekerja. Artinya apa? Allah bersama-sama dalam setiap pekerjaan kita. Allah bersama-sama dalam setiap persoalan dan pergubungan kita. Ketika hari-hari kita melakukan segala aktivitas, ada yang menjadi kerinduan kita. Di dalam segala sesuatu dia bekerja. Dan kalau Tuhan yang turut bekerja, ujung-ujungnya selalu mendatangkan kebaikan. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri karena dia tidak bisa memungkiri namanya. Siapa namanya? Namanya disebutkan orang, Immanuel. Klik. Dalam kisah Matthew 1 ayat 22-23. Pada waktu Yesus sebelum lahir, malaikat datang menjumpai Yusuf. Dan malaikat itu berkata, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Haleluya. Allah yang menyertai kita. Allah Immanuel itulah. Allah yang menyertai Elia di masa sulitnya. Maka pada waktu itu Tuhan menyuruh Elia, dia menuntun, memberikan petunjuk kepadanya. Kamu pergi dari sini. Elia disuruh pergi, keluar dari tempatnya. Lalu apa? Lalu Elia pergi, ia mengungsi ke sebuah sungai kecil, sungai kerit sesuai dengan petunjuk Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, kamu dapat bersembunyi di sana. Nah, ketika saya membaca kata bersembunyi, saya berhenti sebentar. Bersembunyi Bapak Ibu Saudara, bukan satu keadaan yang enak. Kalau main petak umpet mungkin masih bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau seandainya bersembunyi dalam keadaan karena ada bahaya, maka persembunyian itu bukan tempat yang enak. Tapi meskipun bukan tempat yang nyaman, saya percaya bahwa tempat persembunyian adalah tempat yang paling aman. Siapakah tempat persembunyian kita? Masmur 32, ayat yang ke-7 berkata, Engkau lah persembunyian. Tuhan, persembunyian bagiku, bagi saudara semua. Terhadap apa? Terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Menjaga, dia mendampingi kita. Bahkan dia mengelilingi, dia memagari kita. Sehingga apa? Sehingga aku luput. Dan akhirnya aku bersorak. Bapak, ibu, saudara. Ada kalanya mungkin kita merasa berat hidup ini. Kapan? Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di tangan yang kuat. Karena pada waktunya dia akan mengangkat. Engkau ada waktunya Tuhan mengangkat dan menolong kita. Selanjutnya Alkitab menulis dalam ayat yang ke-4 bagian B. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak membawa makanan buat Elia. Berupa apa? Roti dan daging. Alkitab menulis. Pagi dan sore. Rutin itu burung-burung bergantian. Terjadwal. Kalau zaman sekarang. Kayak go food, bapak ibu. Menjadi pengantar makanan. Masalahnya kalau kita pesan sekarang makanan nih. Kita tahu pesan kemana. Tetapi kalau kita renungkan, kita bayangkan. Kisah ini. Ngambilnya ini burung-burung gagak. Kemana stoknya? Suppliernya siapa? Karena kalau istilah zaman sekarang. Ini zaman lagi susah. Ini barangnya ngambilnya di mana? Ini lagi susah barang. Lagi kekeringan di mana-mana. Tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukan sekali dua kali. Rutin pagi dan sore. Tuhan sediakan makanan yang cukup untuk seorang Elia. Ketika saya merenungkan kalimat-kalimat ini. Maka teringatlah saya kepada sebuah ayat yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Dalam Lukas 12. Ayat yang ke-24. Ayat sebelumnya berkata. Janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikanlah. Burung-burung gagak yang tidak menabur. Tuhan tidak menuai. Tidak mempunyai gudang dan lumbung. Dari sini kita bisa tahu. Bahwa burung-burung gagak. Itu gak punya gudang. Gak punya lumbung. Lalu kalau ingat lagi kisah Elia. Ini ngambilnya dari mana? Lagi-lagi kita gak bisa menjawabnya. Saya percaya. Tuhan yang menyediakan. Dengan caranya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara. Burung-burung aja. Ini burung gagak. Burung gagak itu kalau dari adat Yahudi. Dianggap burung yang najis. Ya zaman sekarang aja kayaknya kita gak ini. Gak ada orang yang senang melihara burung gagak. Burung gagak adalah dianggap burung liar. Burung yang tidak berharga. Burung yang tidak diperhitungkan dari dalam kasus ini. Ini kita bisa belajar. Tuhan bisa pakai seekor burung bergantian. Untuk memelihara hidup seorang anak Tuhan. Betapa ajaib. Dan cara Tuhan itu hebat dan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu. Saya sempat mampir ke Bandung karena ada keperluan. Saya sempat ngobrol dengan teman lama saya. Teman komsel. Pada waktu dulu di Bandung. Saya melihat hidupnya sekarang berubah. Padahal, padahal. Kalau waktu dulu. Kalau ke komsel nih. Maaf bicara. Orangnya rada melo. Kalau dia cerita. Ujung-ujungnya sering nangis. Seorang laki-laki. Apakah dia mungkin sering nonton film India. Atau teringat film Korea. Sering nangis. Nangisnya yang pasti bukan karena nangis teringat film. Tapi karena menangisi kehidupan dan nasibnya. Dia gonta ganti pekerjaan. Dia bekerja. Dan dia juga berusaha untuk kerja sambilan di luar pekerjaannya. Kok entah ganti pekerjaan. Tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Bahkan keluarganya sempat bilang. Udah kamu balik aja. Dia kalau gak salah orang luar pulau. Orang Sumatera. Tapi saya lupa. Saya gak sempat nanyakan lagi dia orang mana. Tapi kalau saya lihat sekarang. Dia luar biasa. Terjadi sebuah perubahan yang sangat teramat beda. Pada waktu dulu teman-teman komsel pernah menjenguk. Maaf bicara. Rumahnya hanyalah sebuah rumah petak. Rumah yang banyak rumah. Lalu dipetak-petak seperti itu. Dan dia sempat nangis cerita di komsel. Saya bersyukur punya istri dan anak yang setia. Karena mereka tidak meninggalkan saya. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Bahkan keluarganya. Kalau gak salah ini dulu agamanya Buddha. Sempat bilang. Dia sudah bersyukurnya dia sudah rajin ke gereja. Sempat bilang. Ngapain kamu ke gereja? Kalau hidupmu begini-begini aja. Tapi saya boleh melihat. Orang ini akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Sekarang malah di tengah pandemi seperti ini. Saya boleh melihat. Itu kiriman barang luar biasa. Ke kota Bandung. Ke kota-kota lain. Bahkan keluar pulau. Saya terlalu percaya dan yakin. Tuhan yang dia sembah. Alah Tuhan yang sama. Yang kita sembah pada hari ini. Yaitu namanya Yesus. Sang Allah Immanuel. Terlalu banyak kisah mungkin. Kalau kita mau ngomongin kebaikan dan caranya Tuhan. Gak ada habis-habisnya. Gak cukup waktu. Tapi sekarang yang perlu kita perhatikan. Dan perlu kita koreksi. Supaya menjadi bekal buat kita apa? Apa bagian kita? Untuk kita bisa tetap mengalami berkat Tuhan. Dan kita tetap bisa eksis. Walaupun dalam keadaan yang di masa sulit. Yang pertama klik. Adalah taat kepada Tuhan. Elia pada waktu itu disuruh pergi. Dan akitab menulis. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi. Dan ia diam di tepi sungai Gerit. Ia diam di tepi sungai kecil itu. Bapak, Ibu, Saudara. Bicara tentang ketaatan. Saya terlalu yakin kita sudah terlalu sering dengar kotbah tentang ini. Mungkin ratusan, mungkin ribuan kali buat jemaat-jemaat yang sudah lama. Tapi kalau mau jujur kita koreksi diri kita. Apakah sungguh setiap firman Tuhan itu. Kita sungguh-sungguh taat untuk melakukannya? Tanda tanya. Karena pada dasarnya sebagai seorang manusia. Kita menganggap ini sebuah hal yang gampang-gampang susah. Tetapi percayalah bahwa yang namanya ketaatan adalah sesuatu yang paling-paling Tuhan suka. Dan Tuhan nantikan dari hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara. Ingatkah firman Tuhan yang berkata mendengarkan dan melakukan lebih baik daripada persembahan dan korban bakaran. Artinya apa? Artinya Tuhan lebih memperhatikan respon sikap hati kita ketika kita melakukan ketaatan kita itu. Tuhan lebih memperhatikan bukan cuma sekedar action atau performa kita. Tapi Tuhan lebih memperhatikan bagaimana kita menghormati Tia. Lebih daripada objek persembahannya. Contohnya ketika kita ingat kisah Abraham. Pada waktu Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya Isaac. Dan kita sudah tahu kan ceritanya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan kepengen-pengen banget. Bahwa Isaac itu mati dikorbankan bagi dia. Enggak. Karena Tuhan enggak sampai sebegitunya. Dia bukan raja tega. Dia raja yang mengasihi kita. Raja yang memberikan kedamaian buat kita. Tetapi yang Tuhan paling mau temukan dari sikap hidup seorang Abraham. Apa? Ketaatan dia. Dan dari bawah bukit Moria. Sampai dia naik ke atas. Itulah suatu masa. Satu fase dimana Tuhan sangat-sangat menghargai seorang Abraham. Dan itu begitu mahal nilainya sebuah ketaatan. Dan akhirnya kan kita tahu bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham enggak jadi Isaac. Firman Tuhan menulis ada seekor domba yang tertambat. Lalu akhirnya diambil dan dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Di masa kini ketika kita dengar firman. Lalu kita mau melakukannya. Tuhan bukan mengejar apa yang kita beri secara nilai. Objeknya. Itu penting. Tetapi Tuhan tidak mengejar persembahan kita. Tuhan tidak mengejar yang namanya nilai uang. Kalau misalnya uang banyak kita bisa beri persembahan. Apakah kita berjasa sama Tuhan? Enggak juga. Karena Tuhan sudah punya segala galanya dan Tuhan tidak perlu disumbang. Tapi yang Tuhan kejar adalah kecintaan kita kepada Tuhan. Sikap hati kita. Ketika kita mempersembahkan persembahan. Ketika kita mempersembahkan talenta kita. Ketika kita mempersembahkan waktu kita. Ketika kita mempersembahkan pemikiran dan tenaga kita untuk Tuhan. Ingatlah. Bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan untuk Tuhan saja. Dan sewaktu-waktu juga Tuhan bisa ambil itu semua. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Tapi sikap hati. Taat menghormati. Memperlakukan dia sebagai Tuhan. Ketika hal itu kita miliki. Maka orang tidak akan usah lagi dipaksa-paksa. Orang akan rela hati untuk berdoa. Orang akan rela hati untuk menolong sesama. Atau apapun juga segala hal yang Tuhan suka. Ketika Tuhan dapati sikap hati yang benar. Yang dimiliki dalam hidup kita. Belajar dan lihat kisah pengalaman Abraham. Ternyata Tuhan memberikan jaminan. Dia menggantikan. Dan tidak akan membiarkan kita menjadi kekurangan. Akhirnya Isaac pun tetap bersama-sama dengan Abraham. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah percaya pada Tuhan. Lawan dari percaya itu bukan tidak percaya. Jadi dipercaya dan tidak percaya adalah memang sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi yang namanya ragu-ragu ini di tengah-tengah Bapak Ibu. Yang namanya ragu-ragu ini di tengah-tengah. Dan firman Tuhan bilang. Bahwa orang yang ragu-ragu itu seperti gelombang laut. Bapak Ibu mungkin pernah ke pantai? Pangandaran mungkin? Lihat di tepi pantai? Ya air. Pergi lagi. Pergi lagi. Orang yang seperti itu gak akan dapat apa-apa. Dia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Klik. Karena firman Tuhan pernah berkata. Yesus pernah bilang begini dalam Markus 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa? Setiap kita. Berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampurlah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Jangan mengartikan ayat ini secara huruf ya. Lalu kita pulang ibadah mempraktekan firman Tuhan ini. Berdoa gunung galunggung ambles ke mana? Pantai Pangandaran. Bukan seperti itu. Artinya apa? Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Akan kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Asalkan tidak bimbang hati kita dan percaya. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang terjadi ketika untuk kita menjadi percaya dalam hati kita. Ketika kita dengar firman. Misalnya contohnya hari ini. Maka arena peperangan itu terjadi di pikiran kita. Pikiran kita nanti nyambungnya ke logika kita. Lalu apa? Nanti dikonekkan dengan hati kita. Dan nanti dihubungkan dengan iman kita. Kadang hati kita percaya. Apalagi kalau rame-rame gini. Yes, amen, segala macam. Hati kadang percaya. Tetapi kadang-kadang logika menolak. Ketika dipikir-pikir lagi. Dipikir-pikir lagi yang asalnya percaya. Ketika dihubung-hubungkan akhirnya apa? Akhirnya menolak dan sulit untuk percaya. Bahkan ada seribu macam alasan. Untuk akhirnya kita gak jadi melakukan apa yang Tuhan gandaki. Apalagi ketika situasi tidak nyaman. Apalagi ketika firman Tuhan datang sama kita. Ketika daging ini menolak. Ketika daging ini menolak. Akhirnya. Kayaknya dibikir-pikir gak. Kayaknya gak ada untungnya. Dan lain sebagainya. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Ujung-ujungnya gak jadi melakukan firman. Percayanya hanya di dalam mulut. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan. Percaya tanpa perbuatan adalah mati alias noh. Elia pada waktu itu disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah daerah yang namanya Sidon. Klik Sidon. Kalau kita ketahui dan dilihat dari satu raja-raja 16 ayat 31. Ternyata Sidon ini adalah kampung halaman. Tempat asalnya Ratu Isabel. Dan kita tahu Ratu Isabel istrinya Raja Ahab adalah orang yang lagi ditentang mati-matian sama Elia. Dipikir-pikir lagi mungkin. Kalau saya jadi Elia. Tentu ini Tuhan. Masa saya disuruh pergi ke Sarang Macan. Ketempat kelahiran dimana orang-orang disana adalah orang-orang penyembah berhala semua. Wah bisa bahaya. Tetapi kalau kita baca kita bersyukur. Kita melihat sebuah teladan. Elia taat dan percaya. Jadi ceritanya bahwa pada waktu itu keadaan semakin kering. Klik keadaan semakin kering. Karena ini keringnya itu gak turun hujannya bukan sehari dua bulan, tiga bulan. Tiga setengah tahun. Dalam keadaan yang cukup panjang itu akhirnya apa? Akhirnya sungai itu menjadi kering juga. Sungai itu akhirnya dimana tempat Elia biasa berteduh bisa hidup kering juga. Nah ketika saya membaca ayat tujuh ini saya berhenti sebentar. Dan saya berpikir bahwa Tuhan bisa membuka satu pintu berkat buat kita. Tetapi Tuhan juga punya hak untuk menutup pintu berkat itu. Tetapi kalau seandainya kita hidup dalam tuntunan dan rencana Tuhan tetap taat kepada dia. Ketika Tuhan tutup pintu yang satu. Maka dia sudah menyiapkan pintu yang lain. Artinya apa? Artinya jangan kita bergantung kepada berkat. Berkat satu saat bisa terbuka, satu saat bisa tertutup. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan sumber berkat yang bisa selalu membuka pintu-pintu yang tertutup. Bapak ibu saudara, Tuhan disuruh, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke seorang janda sarpat di daerah Sidon. Dan janda ini ternyata bukan janda kaya. Janda ini janda miskin, miskin banget. Dan boleh dikatakan janda ini hidup dalam keadaan krisis. Kok bisa begitu? Tahu dari mana? Ayat 13 menceritakan kalau nanti kita baca di rumah. Janda ini ceritanya lagi ngumpulin kayu bakar. Lalu Elia ketemu, mungkin ngobrol-ngobrol perkenalan, shalom dan sebagainya. Oh ini hamba Tuhan, ini pendeta. Lalu apa? Elia ngobrol-ngobrol, lalu Elia bilang begini. Minta minum dong. Akhirnya apa? Dikasih minum sama janda ini. Beres. Minum, lalu Elia minta lagi. Tolong buatkan aku roti bundar. Nah, begitu dibintain roti bundar, ini si janda rada-rada ini. Aduh, ini gak ngerti nih posisi dia. Lalu dia cerita. Lalu dia cerita. Pak, Pak Pendeta mohon maaf. Memang saya punya nih di rumah tepung, segengam, sama minyak sedikit dalam buli-buli. Ini saya cari kayu bakar, rencana juga memang mau masak. Tapi setelah kita masak pak, saya sama anak saya, lalu kami mati pak. Lalu, kok bisa gitu? Iya, ini persediaan terakhir. Satu pernyataan seorang janda yang dia dalam keadaan hopeless, tertekan. Dan dia pikir, setelah makan ini adalah makanan terakhir buat saya. Lalu saya gak tahu lagi dan saya harus mati. Tetapi dalam ayat 14, Elia menyambung berkata, Jangan takut. Kamu lakukan saja, silahkan masak. Tetapi buatkan dulu untuk aku. Lalu ayat 15 berkata, Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini lihat, perhatikan. Maka perempuan itu dan dia, Elia maksudnya, Serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Pengertiannya begini, Bapak Ibu. Buah dari ketaatan, baik itu buat seorang Elia yang nurut sama Tuhan untuk pergi ke seorang janda di syarafat. Dan juga buah ketaatan dan kepercayaan dari firman Tuhan yang didengar oleh janda ini. Maka hasilnya, janji atau perkataan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Elia dan keluarga janda ini. Elia dan keluarga janda ini, janda dan anaknya itu tetap bisa dipelihara oleh Tuhan. Dengan makanan yang cukup dia tetap eksis. Di saat krisis dan dia tidak kekurangan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Berserah pada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, ceritanya belum selesai. Ketika apa? Ternyata, anak janda itu ternyata, Oh belum, belum. Undur lagi, sorry. Anak janda itu mati. Anak janda itu mati, saya baca di ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras. Sampai tidak ada nafasnya lagi, mati. Ketika saya membaca ini, saya merenungkan bahwa pelajarannya adalah Orang sudah melakukan firman. Orang sudah taat. Tapi ternyata, dia pun tetap menghadapi dan memiliki sebuah persoalan. Dan persoalan ini bukan main-main. Seorang janda, dia hidup mungkin sederhana, hidup dalam pemeriharaan Tuhan memang. Tapi anak ini sangat berharga buat dia. Anak satu-satunya. Kalau dia tidak ada, makinlah sebuah. Masa depan dia mungkin bergantung juga sama anak ini. Tetapi anak ini yang menjadi harapan, mati. Tetapi ketika saya merenungkan kembali bahwa ada berita baik Bapak Ibu Saudara. Ketika orang sudah taat seperti janda ini, akhirnya tetap punya persoalan. Berita baiknya adalah Tuhan kadang pakai sebuah masalah sebagai jembatan. Untuk kita bisa melihat mujizat dan kebaikan Tuhan yang lainnya. Supaya kita bisa mengalami bagaimana kebesaran dan kedahsyatan Tuhan itu diawali dengan sebuah permasalahan. Dan langkah yang tepat ketika persoalan, pergumulan masih kita alami. Walaupun apa? Walaupun kita sudah setia sama Tuhan. Walaupun kita sudah setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jawabannya adalah jangan kecewa. Dan jangan berhenti untuk percaya. Firman Tuhan dalam Matthew 11 ayat yang ke-6 berkata. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara harus kita akui kadangkala tekanan, kadangkala pressure. Yang membuat hati kita ini gelisah. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Membuat kita mulai kecewa dan meragukan Tuhan. Tetapi hari ini belajar dari kisah yang kita sama-sama renungkan hari ini adalah. Elia pada waktu itu tetap ada bersama-sama dalam keluarga itu. Akhirnya si perempuan ini mendatangi Elia dan berkata. Ini aku punya anak mati. Dan Elia cuma bilang begini, nanti kita bisa baca di rumah. Berikan anakmu, berikan anakmu itu kepadaku. Mana yang membuat kamu menangis? Berikan anakmu kepadaku. Ketika saya membayangkan bagaimana Elia mengelurkan tangannya. Dan akhirnya anak itu diserahkan kepada Elia. Saya teringat dengan sebuah ayat dalam Matthew 11 ayat 28. Sebuah ayat yang terkenal. Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak ibu saudara, apakah ada yang letih hari ini? Letih bukan karena kebanyakan goes, bukan. Tapi letih karena kehidupan. Karena banyaknya masalah. Memikirkan bagaimana keluarga ku. Memikirkan bagaimana masa depanku. Dan lain sebagainya. Tuhan bilang, Kemudian datang sama aku. Dan Tuhan bilang, Aku akan memberi. Dikantikan kelemahan, keletihanmu, kesusahanmu, dan aku gantikan, aku berikan kepadamu. Kelegahan. Aku berikan kepadamu jalan keluar. Bapak ibu saudara, bicara mengenai masalah orang mati, orang yang sudah mati, bicara tentang habis cerita. Kalau orang sakit, masih bisa diupayakan. Ya, berobat sana-sini, supaya bisa sembuh. Tapi kalau sudah mati, sudah enggak ada harapan. Sudah tutup cerita, lalu goodbye. Tetapi saya cuma mau bilang begini, bahwa apapun persoalan hidup kita, walaupun kita bilang, goodbye. Hopeless, sudah enggak ada harapan. Saya cuma mau katakan, dalam persoalan setiap hidup kita, Yesus adalah the best solution. Dia adalah jawaban terbaik di dalam hidup kita. Sebelum kita menganggap bahwa teman kita, uang kita, atau apapun juga, adalah penolong kita, percayalah, bahwa di atas itu semua, Yesus adalah jawaban yang terbaik. Bapak ibu saudara, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, sama-sama, saya bagikan buat kita semua. Saya berdoa, kita bukan cuma hanya mendengar firman Tuhan ini, tapi saya rindu, supaya kita setiap pribadi, mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Selalu berkemenangan, tidak semakin terpuruk, lalu akhirnya, saya menyerah. Karena apa? Karena ingat, ada Tuhan, yang bisa memberikan kemenangan, ketika kita harus melewati, masa-masa sulit, alasannya cuma satu, kenapa kita bisa, dan harus eksis, menghadapi krisis, atau macam-macam kesulitan hidup, karena, dia Tuhan, selalu eksis, dia selalu ada, di dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus berjalan, di dalam lembah kekelaman sekalipun, tapi pandanglah, salib Tuhan. ketika kita memandang salib ini, Yesus pernah berkata, sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, artinya, apapun persoalan, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan, Yesus sudah menyelesaikannya, bagi kita. Percayalah, dia adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan, dan meluputkan kita, sehingga kita bisa bersorak-sorai, dan kita mengakui, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar. Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Amen. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,